Ayo menggambar Mankidi Luffy Langsung saja sobat Alat-alat kali ini yang saya gunakan pertama kertas yang berukuran 15x20 cm Dan ini dia objek gambar kita hari ini Mankidi Luffy, sitopi, jerami Selain Naruto, saya juga sangat menyukai One Piece Apalagi di komentar kemarin ada yang nyuruh buat request gambar Luffy Untuk alat-alat yang digunakan seperti biasa aja ya sobat Sangat sederhana, cuma pensil penghapus dan pensil warna Kalian juga pasti punya kan? Jadi ayo kita mulai menggambar bersama-sama Seperti biasa pertama-tama kita menggambar sketsa dulu ya Dengan menggunakan pensil mekanik 05 Biar gak terlalu jelas dan ketika ada yang salah gampang untuk menghapusnya Pokoknya kalian ikuti aja ya cara gambar kayak di video ini Mudah-mudahan bisa One Piece adalah sebuah manga dan anime buatan Eichiro Oda Yang menceritakan tentang petualangan Mugiwara no Luffy dan kelompok bajak lautnya Dalam mencari harta karun legendaris yaitu One Piece Itu adalah harta karun peninggalan raja bajak laut sebelumnya Yaitu Goldie Roger yang sekarang sudah tiada Dan sebelum meninggalnya dia sempat mengumumkan kepada dunia Bahwa harta karun legendarisnya dia sembunyikan di suatu tempat yang rahasia Karena perkataannya yang mengejutkan semua orang itu Akhirnya semua orang pun berloba-loba untuk mendapatkan harta karun tersebut Dan terjadilah era bajak laut Dan karakter utama disini adalah Ini dia Luffy, si Topi, Jerami Ini loh yang sedang saya gambar Ini orangnya Dia ini orangnya super lucu Humoris, gokil, tengil, asik deh pokoknya Dan yang patut diacungi jempol adalah Tekadnya yang sangat sekuat duper-duper bajak Bercita-cita ingin menjadi seorang raja bajak laut Awalnya, Lupi itu terinspirasi oleh bajak laut rambut merah Akagami no Seng Yang telah menolongnya dari kematian Dan Topi Jerami ini juga adalah pemberian darinya Yang nanti ke depannya bakal menjadi lambang kelompok bajak laut Topi Jerami Mugiwara no Lupi Dan Lupi pun berkeinginan menjadi bajak laut yang sangat hebat seperti Seng Bahkan bercita-cita untuk melampauinya Yaitu untuk menjadi raja bajak laut Dan dengan cita-cita yang kuat Dan tekad yang super kuat Dan keberanian yang super duper kuat Dia pun nekat memutuskan untuk berlayar ke lautan yang luas Hanya bermodalkan perahu kecil saja Sendirian loh sobat Sendirian Tanpa kru lagi Aduh Berani banget ya dia Ketengah lautan Sendirian Demi menjadi seorang raja bajak laut Oh iya Lupi juga mempunyai kekuatan sobat Dia itu adalah pemakan buah iblis gomu-gomu Sehingga dia mempunyai kekuatan layaknya manusia karet Bisa melar gitu Dan sambil berpetualang Dia juga sambil mencari kru Untuk membentuk grup bajak lautnya sendiri Dan anggota pertama yang dia rekrut pertama kali adalah Korona Zoro Seorang yang dia selamatkan Dan menjadi kru pertamanya Sekaligus teman dia berlayar di lautan Zoro itu mempunyai cita-cita menjadi seorang pendekar pedang terhebat di dunia Sedangkan Lupi raja bajak laut terhebat juga di dunia Jadi mereka cocok kan Menurut saya cocok banget Yang satu ingin menjadi raja bajak laut Dan yang satunya lagi ingin menjadi pendekar pedang terhebat di dunia Jorona Zoro Eh Rorona Zoro Salah aku Kembali dulu ke gambar sobat Coba lihat Udah mulai bagus kan Ini baru tahap 3 loh Belum lagi kita sekarang perjelas warnanya Nanti kita kasih background Pokoknya dibagus-bagusin lah Oke Lanjut lagi ceritanya tadi sobat Sampai mana tadi? Oh iya Tadi itu sampai Zoro ingin menjadi pendekar pedang terkuat dan terhebat dunia kan Dan Lupi menjadi raja bajak laut Yaudah deh kita doain aja deh mereka semoga cita-cita yang hebat itu secepatnya bisa terkabul Oke Tapi untuk cita-cita besar seperti itu Tentu rintangan yang sangat-sangat hebat pun pasti akan menghadang mereka Tapi kalian tenang aja Mereka itu punya tekad yang sangat kuat Dan punya kesungguhan yang sangat kuat juga Mereka bersungguh-sungguh atas cita-citanya Mereka itu berusaha sangat keras sekali untuk menggapainya Berlatih sekuat tenaga Untuk menjadi lebih hebat dan lebih hebat lagi Bahkan sampai bertarung nyawa sekalipun Mereka itu begitu orangnya Demi cita-cita yang hebat dan juga membela kebenaran Dia itu bajak laut ya Tapi orangnya baik-baik-baik Suka membebaskan daerah-daerah yang dibajak oleh bajak laut Dan dibebaskan oleh Lupi Dan penduduk pun berterima kasih kepada mereka Intinya mereka itu bajak laut yang baik kalau menurut saya Membela kebenaran juga bisa kayaknya disebut gitu Cuma dalam versi bajak laut Nah hal inilah yang harus kita pelajari Dari film anime One Piece Dari Lupi dan kawan-kawan Tapi disini saya bercerita baru sampai joro ya Sebenarnya banyak sekali anggotanya ke depannya Tapi wah bakal butuh waktu lama Kalian nonton aja filmnya Dan yang saya pelajari dari Lupi itu ya sobat Bahwa untuk menggapai cita-cita yang besar itu tidaklah mudah Tapi sangat sulit sekali Meskipun begitu sesulit apapun Kalau kita berusaha dengan tekad dan sungguh-sungguh Sedikit demi sedikit lama-lama pasti akan hasil juga Dan dalam prosesnya juga Kita jadi lebih dewasa dalam berpikir Dan dari kesalahan yang kita buat Kita jadi bisa belajar untuk lebih baik lagi ke depannya Mudah-mudahan lah Amin Balik lagi ke gambar Aduh gak kerasa tuh kan Udah selesai aja Udah dipasang trem atau bingkai atau figura juga Sekarang kita coba tempel di dinding oke Tuh ada Naruto sebelahnya yang kemarin Jadi Lupi punya teman nih Kayak gini nih Kita lihat Dari jauh Seperti ini Tuh kan Sayang yang Naruto Kecahayaan Jadi agak silau Tapi bagus kan Tuh mereka berteman berdua Sama-sama tokoh utama Yang baik Dan Pembela kebenaran yang kuat Naruto Aku akan menjadi Hokage yang hebat Dan Lupi Aku akan menjadi Raja Bajak Laut Ini adalah tahapan-tahapan tadi Waktu kita menggambar Tahap 1 dan 2 Dan ini adalah Tahap 3 Tahap mewarnai Dan sekarang Tahap 4 Tahap background dan penjelasan Dan selesai Kaizu kuni Wewanau Salam Karya Ust 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 Ust